Suyun melangkah maju dan memberi isyarat kepada Okubo Chimi agar tidak merendahkan dirinya seperti pihak lain. Bagi orang seperti ini, semakin Anda memberinya muka, semakin dia akan memberi Anda muka. Cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini adalah dengan tidak memberinya muka. Tampar saja dia sampai dia tidak bisa bicara. Dengan begitu, dia akan jujur. Apakah kamu akan tinggal di sini sepanjang waktu? Suyun tersenyum dan berkata kepada Nakata Kazuya, apakah kamu tidak akan pergi? Apakah Anda sudah memesan bekal makan siang? Kalau belum, saya akan memesankannya untuk Anda. Nakata Kazuya terkejut. Melihat wajah yang tidak dikenalnya di depannya, dia sama sekali tidak tahu siapa dia. Namun, jika dia bisa sedekat itu dengan Okubo Chimi, dia seharusnya bukan karakter yang kecil, bukan? Tapi meski dia bukan karakter kecil, lalu kenapa? Nakata Kazuya bahkan berani memprovokasi Okubo Chimi dan seluruh keluarga Okubo. Tentu saja, dia tidak peduli siapa orang di depannya. Dia memiliki guru di dekatnya, jadi dia tidak perlu takut pada apapun. Kamu tahu bagaimana menjadi seseorang? Nakata Kazuya berkata, karena kamu sangat antusias, aku tidak akan menolak. Berapa banyak orang yang kita miliki? Kamu bisa menghitungnya sendiri. Semua orang bisa memesan satu. Saya senang makan di mana saja jika ditemani Nona Okubo. Suyun mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memesankan makanan untukmu. Bekal makan siang dengan standar tertinggi. Itu sudah cukup. Cukup bagus. Nakata Kazuya tersenyum. Orang ini cukup menarik. Okubo Chimi tidak mengerti, apa yang dilakukan Suyun di sini. Bagaimana dia bisa berteman dengan Nakata Kazuya? Dia bahkan memesan bekal makan siang untuk mereka. Apakah dia benar-benar ingin mereka tinggal di sini dan membuang-buang waktu? Suyun tahu betapa pentingnya waktu, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menunda. Bagaimanapun, semua pekerja terluka. Jika dia ingin menemukan orang di menit terakhir, dia harus meyakinkan orang-orang ini sepenuhnya. Jika tidak, orang-orang yang datang akan tetap diganggu oleh orang-orang ini. Jadi yang harus dilakukan Suyun adalah meyakinkan mereka sepenuhnya. Kotak makan siangku agak mahal. Aku tidak tahu apakah kamu sanggup membelinya. Suyun juga tersenyum pada Nakata Kazuya. Nakata Kazuya tercengang. Apakah orang ini seorang penjual kotak bekal makan siang? Mengenakan biaya. Huff, lelucon macam apa ini? Apakah kau tidak tahu kalau mereka adalah organisasi seperti mafia? Menuntut mereka sama saja dengan mencari masalah. Benar-benar. Kalau begitu, biarlah anak buahku yang memberi tahu. Kau harus mempertimbangkan apakah kita sanggup membayarnya. Nakata Kazuya menatap anak buahnya. Orang-orang di sampingnya segera memahami maksud Nakata Kazuya dan berjalan menuju Suyun. Selama mereka memberinya pelajaran, dia akan tahu apakah mereka bisa mengatasinya. Ketika orang ini berjalan di depan Suyun dan tidak punya waktu untuk bergerak, Suyun tiba-tiba mengambil langkah pertama. Suyun tiba-tiba mengangkat lututnya dan memukul perut bagian bawah pria itu. Ketika pria itu membungkuk kesakitan, Suyun mengunci lengan pria itu di belakang punggungnya. Dengan dua suara retakan yang kejam, Suyun langsung mengikat tangan pria itu di belakang punggungnya. Gerakan ini, kekuatan ini, kebrutalan ini. Dalam sekejap, seluruh pemandangan dikejutkan oleh Suyun dan benar-benar sunyi. Bahkan Nakata Kazuya pun tercengang. Jika rokok di tangannya tidak membakar jarinya, dia tidak akan bereaksi secepat itu. Ini set sayap ayam. Lihat, bagaimana rasanya. Enak sekali, kan? Suyun sangat puas dengan pekerjaannya, tetapi orang yang lengannya patah itu merasakan sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit yang hebat hampir mencekiknya, dan ketika dia akhirnya bisa bersuara, teriakan kesakitan yang sangat tragis itu langsung menembus bagian paling mengerikan dari hati setiap orang. Okubo Chiami juga terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Suyun memang mengatakan kepadanya di jalan bahwa dia akan menggunakan cara yang paling sederhana untuk membantunya memecahkan masalah, menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan, tetapi dia tidak menyangka Suyun akan bertindak begitu tiba-tiba. Lagi pula, tidak banyak orang di pihak mereka yang masih bisa bertarung. Apakah dia akan melawan hampir seratus orang sendirian? Siapa lagi? Yang berikutnya adalah set kaki babi panggang. Suyun tersenyum tipis, tanpa ada tekanan sama sekali. Bunuh dia untukku. Mata Nakata Kazuya langsung memerah, dan dia berteriak histeris. Beraninya dia menunjukkan kekuatannya di hadapannya. Dia pasti tidak akan membiarkan orang ini pergi dari sini hidup-hidup. Tentu saja tidak. Hampir seratus orang menerima perintah dan mengeluarkan senjata di tangan mereka. Beberapa orang yang lebih dekat dengan Suyun sudah bergegas maju dengan gegabuh. Suyun dengan cekatan menghindari senjata yang diayunkan ke arahnya, dan menyapu semuanya ke tanah dengan gerakan menyapu pasukan. Kemudian, orang lain mengangkat kakinya dan menendang Suyun. Suyun tidak menghindar, tetapi meraih pergelangan kaki orang itu dan tiba-tiba memutar lengannya. Orang lain itu berteriak, dan pergelangan kaki yang dicengkram Suyun langsung membengkak seperti roti. Tulang itu dipelintir hingga berubah bentuk oleh Suyun. Paha babi rebus. Setelah berkata demikian, Suyun mengangkat kakinya dan menendang paha orang itu. Dengan bunyi, krek, seluruh selangkangan orang itu terbelah. Baru setelah itu Suyun membuang kaki babi rebus. Orang yang menikmati kotak makan siang kedua pasti lebih menderita daripada orang yang menikmati kotak makan siang pertama. Apakah dia bisa berjalan tegak di masa mendatang akan menjadi masalah. Melihat hampir seratus orang mengelilinginya, Suyun sama sekali tidak panik. Dia dengan mudah menghindari semua serangan dari pihak lain, lalu memberikan semua kotak makan siang babi suwir yuk siang, kotak makan siang buntut sapi rebus. Setiap orang yang menerima kotak makan siang, Suyun semuanya berguling-guling di tanah karena kesakitan. Tak lama kemudian, hampir seratus orang semuanya tewas. Pemandangan ratapan dan duka ini sungguh menakutkan. Okubo Chimi benar-benar terkejut. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika Suyun benar-benar menyambar kepala Buddha dan melarikan diri kemarin, bahkan jika semua orang di keluarganya dikerahkan, mereka mungkin tidak akan mampu menghentikannya. Dua pengawal di samping Okubo Chimi selalu berpikir bahwa mereka sangat pandai bertarung. Mereka dapat dianggap hampir tak terkalahkan di Jepang, tetapi mereka sepenuhnya yakin. Melihat hanya tersisa lima orang dari hampir seratus orang, keberanian kelima orang itu benar-benar hancur oleh Suyun. Kaki dan perut mereka lemah. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Pihak lainnya hanyalah seorang cabul. Orang-orang yang dipukuli mengalami patah tulang. Misalnya, kotak makan siang ikan kuah kental, langsung mengalami shock. Tidak diketahui apakah mereka sudah meninggal atau masih hidup. Rahang Nakata Kazuya tidak bisa menutup sama sekali. Apakah dia dirasuki oleh Ultraman? Satu gerakan, satu orang. Meskipun itu adalah gerakan yang sangat sederhana, setiap gerakan dapat membuat dua atau bahkan tiga hingga lima bawahannya berbaring di depannya. Orang-orang ini adalah pejuang terbaik yang telah dipilihnya dengan cermat di bawah komandonya. Dan mereka semua dikalahkan oleh pihak lain saja. Suyun bertepuk tangan dan menatap kelima orang yang tersisa sambil tersenyum. Kelima orang yang tersisa bahkan tidak memikirkannya dan melarikan diri. Garis lurus yang mengarah ke Nakata Kazuya ini memberi Suyun ide yang sangat bagus. Nakata Kazuya, apa? Suyun menggaruk kepalanya. Lupakan saja, aku akan memberimu kotak makan siang tang hulu. Suyun melangkah maju dan menendang orang terakhir yang berkaki pendek dan lamban. Tubuh orang itu seperti bola meriam yang langsung melesat ke arah orang di depannya. Kelima orang itu tertabrak satu per satu begitu saja. Pada akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke arah Nakata Kazuya. Kalau saja kelima orang itu tidak meningkatkan perlawanan mereka masing-masing, dan juga Nakata Kazuya yang bereaksi cepat dan menghindar cepat, ini pasti sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Suyun menghela nafas. Seolah-olah dia sedang melempar bola dan hampir mengenai semua pin. Kotak makan siang tang hulu, yang begitu bagus dilempar ke tanah olehmu. Terlalu boros untuk tidak mencobanya. Saya berusaha keras untuk mewujudkannya. Nakata Kazuya menatap Suyun dan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk sesaat, keterkejutan, gemetar, takut, marah. Semua itu menyerbu ke dalam hatinya. 2052 Nakata, Kazuya, ya, Nakata Kazuya. Suyun akhirnya ingat nama lengkap Kazuya. Bagaimana, apakah kamu puas dengan bekal makan siang yang kuberikan padamu? Lihat saudara-saudaramu, mereka makan dengan sangat gembira sampai-sampai mereka tidak bisa berdiri. Kaulah satu-satunya yang menyianyiakan sebagiannya. Nakata Kazuya mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tak sabar untuk menerkam pria penuh kebencian dihadapannya dan membunuhnya. Karena kalian sudah selesai makan, bukankah sebaiknya kita selesaikan tagihannya? Suyun, Anda baru saja melukai begitu banyak orang dan memengaruhi kemajuan kami. Coba saya hitung. Anda harus membayar setidaknya 60 juta, bukan? Jumlah yang diminta Suyun tidak terlalu banyak. 60 juta yen sama dengan sekitar 3 juta RMB. Jumlah korban lukanya sangat banyak. Masing-masing dari mereka harus membayar sedikitnya 20 ribu RMB. Hanya dengan cara ini saudara-saudara yang terluka tidak akan kecewa berat, dan para pekerja yang terluka tidak akan takut. Konon katanya uang membuat dunia berputar, dan imbalan yang besar akan menarik orang-orang pemberani. Jika kecelakaan ini bisa mendapatkan ganti rugi yang besar, diyakini banyak orang akan bersedia menggantikan para pekerja yang terluka yang tidak dapat bekerja. Karena saudara Nakata tidak mengatakan apa-apa, maka saya anggap saja itu jawabannya. Suyun tersenyum tipis. Kamu harus menelpon seseorang untuk mengirim uang. Kalau tidak, aku akan mentraktirmu, makan siang dalam kotak. Yang ini tidak akan seenak itu. Nakata Kazuya menatap tajam ke arah Suyun. Apakah benar-benar mengira aku orang yang mudah ditipu? Kau bisa menindasku. Oke, aku akan beritahu kamu akibat menindasku. Setelah itu, Nakata Kazuya berjalan ke mobil bisnis Toyota miliknya dan membuka pintu. Ia berkata kepada orang-orang di dalam mobil, kalian benar-benar ambil uangnya dan kerjakan sendiri. Sekarang keluar dan kerjakan tugasnya. Harga, tolong urus orang itu untukku. 100 juta yen akan segera ditransfer ke kartu anda. Suyun tersenyum dan berpikir dalam hati bahwa kedua majikan itu benar-benar pandai menjaga ketenangan. Mereka benar-benar ahli dalam menghasilkan uang. Mereka tidak akan bertindak kecuali ada dorongan. Tidak peduli seberapa para orang-orang di luar dipukuli, selama Nakata Kazuo tidak berbicara tentang uang, mereka hanya akan duduk di dalam mobil dan menikmati AC. 100 juta yen sama dengan 5 juta RMB. Suyun berpikir sejenak. Jumlah uang ini sebenarnya tidak besar. Namun, jika hanya untuk menyelesaikan masalah satu orang di depannya, dua orang di dalamnya seharusnya tidak terlalu sederhana. Namun, betapapun hebatnya mereka, Suyun tidak akan menganggap mereka serius jika mereka bersedia bekerja untuk mafia Jepang demi uang sebanyak ini. Tuan Nakata, jika anda berbicara dengan kami lebih awal, saudara-saudara di luar tidak akan terlalu menderita. Orang di dalam mobil itu mendengus dan berkata dengan nada meremehkan. Orang lain juga berkata dengan enteng, kadang orang suka melakukan hal semacam ini. Menabung, 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 dan pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada akhirnya, mereka tetap punya uang. Kalian berdua, aku akan membayar uangnya, tetapi kalian harus memberikan orangnya kepada aku. Setelah itu, Nakata Kazuya membuat gerakan menggorok leher. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka keluar dari mobil. Ketika mereka berdua keluar dari mobil, Suyun tercengang. Tidak heran bahasa Jepang mereka sangat buruk. Ternyata mereka bukan orang Jepang. Huh, terkadang dunia ini memang terlalu sempit. Dia bahkan bisa bertemu dengan kenalannya dalam situasi seperti itu. Suyun menghela nafas. Dia tidak lagi bermain-main dengan bahasa asing. Dia berkata dengan aksen Jepang standar, Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Ketika keduanya mendengar suara Suyun, mereka mendongak dan tercengang. Apa-apaan ini? Kenapa jadi nenek moyang ini? Kamu, Wu, Wu apaan? Aku lupa namamu. Kamu Luotu. Namamu mudah diingat. Camel. Haha, kata Suyun, lumayan. Kamu meninggalkan Huasia dan datang ke Jepang untuk berkembang. Pria yang tidak dikenali Suyun itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan, saya Wu Hao. Anda masih ingat kami? Tentu saja aku ingat kalian berdua. Suyun mengangguk. Saat itu, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap kedua orang ini. Kedua orang ini adalah ahli kelas satu saat itu. Kekuatan mereka tidak buruk. Mereka menghususkan diri dalam berburu binatang buas dan serigala padang rumput di padang rumput Mongolia dalam. Meskipun mereka tidak membunuh binatang liar langka yang tidak dapat diburu, karena mereka memburu terlalu banyak binatang liar, hal itu berdampak negatif. Mereka menangkap serigala dengan tangan kosong dan bisa mendapatkan kulit serigala utuh untuk dijual demi uang. Namun, karena jumlah serigala yang banyak, rusak liar di padang rumput pun bertambah. Sejumlah besar padang rumput pun hancur, yang secara langsung memengaruhi rantai ekologi nomaden. Oleh karena itu, pemerintah setempat mengatur agar warga menangkap mereka berkali-kali. Namun, mereka mengandalkan keterampilan mereka dan berkali-kali lolos dari penangkapan. Kemudian, tidak ada cara lain. Pemerintah setempat meminta bantuan. Suyun bergegas bersama beberapa saudara untuk mencari tahu keberadaan mereka. Malam itu, mereka berdua tertangkap. Bukannya mereka berdua tidak melawan, tetapi mereka malah dipukuli hingga menyerah oleh Suyun. Setelah itu, mereka berdua mengakui kesalahan mereka. Setelah menerima hukuman, mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu di sana. Siapa yang mengira bahwa beberapa tahun kemudian, Suyun benar-benar akan bertemu mereka berdua di sini? Jika kami tahu bahwa jembatan ini adalah proyekmu, kami tidak akan berani mencari masalah denganmu, sekalipun kami diberi keberanian. Luotu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan, tolong jangan merendahkan diri ke level kami. Mereka berdua benar-benar takut pada Suyun. Meskipun semua master kuat, ketika menghadapi master yang kekuatannya sama sekali lebih rendah dari mereka, kekuatan semacam itu membuat mereka sangat hormat. Itulah sebabnya mengapa lima dewa perang bagaikan adik kecil di hadapan Zuo Leng Yue. Mereka akan melakukan apapun yang dimintanya. Coba minta orang lain untuk memerintah mereka. Aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Mereka berdua bersikap seperti ini di depan Suyun. Mereka tidak berani melawan Suyun lagi. Selain itu, mereka menghormati dan takut pada Suyun. Mereka semua terluka karenamu. Kamu, Suyun mengerutkan kening. Kami akan membayar biaya pengobatannya. Kata mereka berdua serempak. Keduanya menganggup dan membungkuk di depan Suyun. Semua orang tercengang. Okubo Chiami hampir mengira Suyun adalah seorang penyihir. Dia pernah mendengar bahwa keduanya adalah penguasa Huasya. Salah satu dari mereka bernama Wu Hao, dan yang lainnya bernama Luotu. Keduanya sangat kaya. Jika Anda ingin mereka membantu Anda, harga awalnya setidaknya 100 juta yen. Terlebih lagi, mereka berdua tidak pernah bekerja pada orang tetap dalam jangka waktu yang lama. Setelah mereka menghasilkan uang, mereka akan kembali ke kota besar untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, mereka cukup terkenal di Jepang. Kedua orang ini sebenarnya adalah teman lama Suyun. Tidak, lebih tepatnya, mereka tidak bisa digambarkan sebagai teman lama. Mereka berdua sangat berhati-hati di depan Suyun. Pasti ada sejarah di antara mereka. Begitulah kira-kira. Melihat betapa lugasnya dirimu, aku tidak akan berdebat denganmu. Suyun berkata, pergilah dan minta maaf pada Nona Okubo. Ingat seperti apa penampilannya. Jika kau berani menimbulkan masalah bagi keluarga Okubo di masa depan, berhati-hatilah agar aku tidak membunuhmu. Ya, ya, ya. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami tidak tahu. Jika kami tahu, kami tidak akan datang. Wu Hao berkata, guru, katakan padaku, bagaimana Anda ingin saya menghadapi Nakata Katsuya? Asalku mengatakannya, aku pasti akan membuatnya merangkat kembali. Suyun melambaikan tangannya. Saya akan mengurus ini sendiri. Minta maaf dan keluarlah. Lalu biaya pengobatannya. Kata Lu Otu. Wu Hao melotot padanya. Orang ini benar-benar bodoh. Suyun tidak menyebutkannya, tetapi dia masih ingin bertanya. Suyun melotot padanya. Kamu sendiri tidak tahu bagaimana cara mengirimnya ke rumah sakit. Kalau kamu tidak tahu rumah sakit mana itu, pergilah dan tanyakan. Kalau tidak tahu, pergilah dan cari dia satu per satu. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Apakah kamu sudah selesai bicara omong kosong? Sudah berakhir? Sudah berakhir. Mereka berdua bergegas berlari ke Okubo Chiami dan meminta maaf padanya. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu keluarga Okubo di masa mendatang. Jika Okubo Chiami menginginkan mereka melakukan sesuatu, mereka dapat melakukannya hanya dengan sepatah kata. Setelah mengatakan itu, mereka berdua memberikan kartu nama kepada Okubo Chiami dan segera meninggalkan tempat kejadian. Kedua orang ini, sungguh aneh. Sungguh mengagumkan bahwa para ahli kelas satu dapat mencapai level ini. Mereka adalah yang paling aneh di antara yang lain. Bahkan hal-hal yang mereka lakukan sangat tidak masuk akal. 2053 Semuanya sudah beres. Suyun tersenyum pada Nakata Kazuya. Bukankah kita harus melunasi tagihannya sekarang? Nakata Kazuya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia tidak tahu apa yang dikomunikasikan kedua orang itu kepada Suyun tadi. Dia hanya tahu bahwa dia melihat kedua orang itu bersikap hormat kepada Suyun dan membungkuk dengan tulus untuk meminta maaf kepada Okubo Chiami. Apakah seratus juta tidak cukup menggiurkan? Bajingan, Nakata Kazuya hampir menggertakkan giginya. Kenapa kedua bajingan itu tidak bisa menahan tekanan sekecil itu? Bukankah pihak lainnya hanya satu orang? Apakah dia begitu menakutkan? Tak lama kemudian, Nakata Kazuya menyadari apa itu teror. Saat Suyun mendekatinya selangkah demi selangkah, dia bisa merasakan tekanan dalam nafasnya, yang membuat Nakata Kazuya benar-benar jatuh ke dalam semacam kengerian. Tekanan tak kasat mata itu bagai sepasang tangan kuat dan perkasa, mencekik lehernya dengan kuat, membuatnya sulit bernapas. Ini benar-benar ahli. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Hanya dengan tatapan saja sudah cukup untuk membuat Nakata Kazuya yang biasanya tidak takut, tidak bisa berbicara. Uang untuk kotak makan siang, rata-rata, hampir seratus porsi untuk setiap orang. Suyun, bagaimana kalau aku memotong sepotong dagingmu untuk setiap porsi yang berkurang? Apakah kamu ingin dipotong-potong atau kamu ingin membayar? Saya tidak bercanda dengan Anda. Anda baru saja mendengarnya. Saya orang Huaxia, bukan orang Dongying. Jika aku membunuhmu, aku bisa segera pergi. Tidak akan ada masalah sama sekali. Di bawah kengerian yang mengerikan ini, Nakata Kazuya akhirnya memilih untuk berkompromi. Dia benar-benar tidak punya cara untuk bersaing dengan orang di depannya. Keberanian yang dia miliki sebelumnya menghilang bersama kedua tuan yang tidak dapat diandalkan itu. Masalah merepotkan yang menurut Okubo Chimi sama sekali tidak mungkin dipecahkan, berhasil dipecahkan dengan mudah oleh Suyun. Suyun hanya perlu berkeringat dan menyelesaikan semua orang ini. Nakata Kazuya berkata bahwa dia tidak membawa uang sebanyak itu. Uang tunai di mobilnya bahkan tidak sepertiganya. Suyun dengan cepat melepaskan Leontine Giok di leher Nakata Kazuya. Dengan kualitas ini, tes-tes-tes. Merah adalah Giok, hijau adalah Giok. Giok ini merupakan gabungan Giok dan hijau. Jelas itu adalah permata berkualitas tinggi. Semakin halus warna hijaunya, semakin berharga. Semakin terang warna merahnya, semakin mahal harganya. Hijau halus dan merah terang Giok ini telah mencapai kualitas yang sangat tinggi. Selain itu, batu Giok ini sendiri kaya akan kromium dan telah membentuk BGS. Itu jelas merupakan permata yang tak ternilai dan langka. Dengan warna yang seragam, bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Benda ini seharusnya bernilai sejumlah uang. Suyun tersenyum. Itu cukup untuk menggadaikan dua atau tiga kotak makan siang. Apakah kamu membawa barang berharga? Apakah omega milik Anda ini asli atau barang palsu yang dibeli di Wechat? Aku akan memberimu tiga kotak makanan jika itu asli. Cepatlah, suruh orang-orangmu mengumpulkan uang untukmu. Jika tidak cukup, panggil seseorang untuk mengirimkannya. Nakata Kazuya tercengang. Giok itu sangat penting baginya. Saya mohon Anda mengembalikan Giok itu kepada saya. Saya akan segera menelpon seseorang untuk mengirim uangnya. Anda tidak dapat mengambil Giok itu. Apakah itu penting? Suyun mengangguk. Mungkin benda ini punya arti khusus baginya. Yah, tidak peduli seberapa bagus Giok itu. Harganya paling mahal 1 juta yen. Lebih baik biarkan dia mengumpulkan cukup uang dan membawanya. Okubo Chimi akhirnya maju. Suyun, sudah cukup. Jangan membuatnya sulit. Nakata Kazuya terkejut. Nona Okubo dikatakan baik hati. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bersikap lembut kepada seseorang yang telah menyebabkan masalah padanya. Sudah cukup. Suyun juga sedikit terkejut. Dia melukai banyak orang dan menunda proyek begitu lama. Tidak adil jika dia tidak membayar sejumlah uang. Itu tidak benar, tapi menurutku semua orang harus diberi kesempatan. Ucap Okubo Chimi enteng. Nakata Kazuya, menurutku kamu sama sekali tidak menyedihkan. Aku tidak bermaksud mengasihanimu. Aku hanya tidak ingin kau terus menyianyiakan waktuku. Aku tidak butuh uang darimu. Suruh orang-orangmu masuk ke mobil dan pergi. Aku hanya ingin kau berjanji tidak akan mengganggu ku lagi. Nakata Kazuya langsung berjanji. Aku janji? Aku janji tidak akan memprovokasi Nona Okubo lagi. Terima kasih, Nona Okubo. Untungnya, kelima orang yang ditusuk Suyun tidak mengalami patah tangan atau kaki dan bisa menyetir. Ratusan orang saling membantu masuk ke dalam mobil yang mereka tumpangi. Di bawah pimpinan Nakata Kazuya, mereka pergi dengan ketakutan. Setelah orang-orang ini pergi, proyek dapat segera dilanjutkan. Orang yang bertanggung jawab di Departemen Teknik segera mulai memikirkan cara untuk memobilisasi cukup banyak pekerja sesegera mungkin. Segalanya beres, dan Okubo Chimi akhirnya menghela nafas lega. Orang itu bahkan tidak memikirkannya saat dia berjanji. Kau tidak benar-benar percaya padanya, kan? Suyun tersenyum tipis. Hua siapunya pepatah yang mengatakan bahwa anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Okubo Chimi merasa geli dengan metafora Suyun. Ya, dia tidak bisa mengubahnya. Namun, sekarang kita hanya bisa menyingkirkannya secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia mengirim orang untuk mengirim uang, Righteous Peace Society tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Mereka akan segera mengatur agar orang-orang datang lagi. Kalau begitu, kita tidak akan bisa mulai bekerja dengan lancar. Memikirkan hal ini, Okubo Chimi pun merasa pusing. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menenangkan keadaan terlebih dahulu dan membiarkan proyek ini berlanjut. Saya yakin mereka tidak akan memprovokasi kita lagi dalam waktu dekat. Suyun mengangguk. Pertimbangan Okubo Chimi benar. Memang demikian adanya. Jika kamu ingin bersikap riang di masa depan, menurutku kamu harus benar-benar membuat mereka tidak berani memprovokasimu lagi. Suyun, jika tidak berhasil, Anda dapat membuat janji dengan bos sebenarnya dari Righteous Peace Society. Saya akan menemuinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kekhawatiran Anda sepenuhnya. Okubo Chimi menatap Suyun dengan penuh rasa terima kasih. Tidak sesederhana itu. Lagi pula, ini bukan konflik antara aku dan mereka. Ini melibatkan keluarga politik. He he, tapi terima kasih sudah berpikir seperti ini untukku. Kamu bersikap sopan. Anda membantu saya mengangkut kepala Buddha kembali ke Cina. Kalau aku tidak membantumu menyelesaikan ini, aku benar-benar tidak punya muka untuk kembali. Suyun, pokoknya, kapalnya sudah berlayar. Tidak masalah jika aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Lin Ge sedang melindungi benda itu. Beri aku waktu. Mungkin aku bisa benar-benar membantumu. Okubo Chimi tidak menjawab Suyun secara langsung. Kita tunggu saja dua hari dan lihat bagaimana reaksi mereka. Saat ini, suasana hatiku sedang sangat baik. Aku tidak ingin diganggu oleh apa yang baru saja terjadi. Bisakah kau menemaniku pulang untuk makan siang? Aku sendiri yang akan menjadikanmu gurita terbaikku. Apa sih gurita itu? Suyun tercengang? Ini tidak mungkin barbecue, kan? Ini bola gurita. Okubo Chiami tersenyum. Ayo pergi. Aku mulai lapar. Kamu berkeringat banyak tadi. Kamu harus cepat kembali dan mandi. Benar sekali. Suyun mengangguk. Kegiatan seperti itu di musim panas benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah kembali, kamu mandi dan aku akan memasak. Sudah diputuskan. Okubo Chimi menyipitkan matanya dan tersenyum. Sebenarnya, bau keringat samar di tubuh Suyun sangat jantan. Dia tidak merasa baunya tidak sedap sama sekali. Sebaliknya Suyun malu untuk masuk ke mobilnya. 2054 Setelah menyelesaikan masalah di lokasi konstruksi, Okubo Chimi sangat gembira sepanjang perjalanan. Sopir yang telah bersamanya selama bertahun-tahun merasa bahwa suasana hatinya berbeda karena dalam dua tahun terakhir, karakter Okubo Chimi telah banyak berubah dan berbeda dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah melihat Nona Chimi tersenyum begitu bahagia di dalam mobil selama dua tahun. Memang, dalam dua tahun terakhir, Okubo Chimi benar-benar sulit untuk tertawa terbahak-bahak. Ia tidak ingin seperti ini, tetapi banyak hal yang membuatnya tidak bisa lagi meningkatkan suasana hatinya. Ia sangat lelah setiap hari, terutama saat berada di luar. Ia selalu harus mengenakan masker. Bagaimana ia bisa santai dan bahagia seperti ini? Setiap kali duduk di dalam mobil, Okubo Chimi merasa lelah secara mental dan fisik. Ia tidak punya kekuatan untuk tertawa terbahak-bahak. Namun hari ini berbeda. Masalah pelik hari ini ditangani dengan sangat lancar. Okubo Chimi tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu berdiri di belakang Suyun seperti wanita kecil dan menikmati perlindungan yang diberikan Suyun kepadanya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup baginya untuk merasa riang. Sebenarnya, banyak hal yang tidak begitu sulit untuk dipecahkan. Suyun tersenyum tipis. Jika kamu bertemu orang yang tidak tahu malu, kamu bisa bersaing dengannya. Jika kamu bertemu orang yang sulit, kamu bisa bermain dengannya. Selalu ada cara untuk menekan pihak lain. Selama Anda menekan pihak lain, Anda menang. Okubo Chimi menatap Suyun dengan mata penuh hormat dan menganggup berkali-kali. Namun hari ini, Suyunlah yang datang. Jika orang lain, kedua orang aneh itu pasti akan bertarung sampai mati demi 100 juta yen. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan, itu akan baik-baik saja. Jika mereka dapat mengalahkan kedua orang itu, jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka pasti akan kalah. Senang bertemu denganmu. Perkataan Okubo Chimi datang dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kalimat seperti itu. Suyun tertawa dua kali. Parfum di mobilmu bagus. Itu menutupi bau keringatku. Aku suka bau keringatmu, dan aku juga suka penampilanmu saat berkeringat. Okubo berkata terus terang, menurutku pria yang berkeringat adalah yang paling tampan. Kalau begitu, kamu harus pergi ke Amerika Serikat untuk menonton pertandingan NBA secara langsung. Setiap pertandingan pasti basah oleh keringat. Chanda Suyun, kalau begitu, apakah kamu tidak akan terpesona? Chiyaki Okubo menggelengkan kepalanya dengan kuat. Orang-orang itu tidak secantik dirimu, dan aku tidak suka orang kulit hitam. Aku tidak bermaksud bersikap rasis. Aku hanya berpikir bahwa jika aku benar-benar menyukai orang kulit hitam, maka aku akan melahirkan bayi kulit hitam. Fiuh, bayinya akan tetap berkulit putih, montok, dan imut. Bayi berkulit hitam juga bisa terlihat imut. Suyun tersenyum. Tapi lebih baik berkulit putih. Seperti kata pepatah, kulit putih dapat menutupi seratus keburukan. Kalau begitu, apakah aku tidak jelek sama sekali? Okubo sudah lama tidak berbicara dengan pria seperti ini, dan suasana di dalam mobil begitu harmonis. Yah, sama sekali tidak jelek. Suyun mengangguk. Okubo tertawa seperti anak kecil. Itu karena aku juga berkulit putih. Itu menutupi keburukanku, hahaha. Dalam suasana seperti ini, sulit bagi siapapun untuk tidak tertawa. Suyun juga tertawa. Ya, itu sama sekali tidak buruk. Dia mengatakan yang sebenarnya, meskipun kamu berkulit hitam, kamu tetaplah seorang wanita cantik berkulit hitam. Kecantikanmu pasti akan mengalahkan warna hitam apapun. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu adalah seorang pria yang tahu bagaimana cara berbicara manis. Okubo Chiaki berkata, sepertinya kamu masih tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Apakah kamu punya pacar? Berbicara tentang hal ini, Okubo Chiaki tertegun sejenak, tetapi ia segera pulih. Pertanyaanku sangat konyol. Kau pria yang sangat baik, jadi kau pasti punya pacar. Dia pasti sangat bahagia. Suyun tidak tahu bagaimana melanjutkan topik ini. Suasana yang awalnya ceria tampak sedikit canggung. Dia bisa merasakan perasaan Okubo Chiaki padanya. Karena saat dia membantunya memecahkan masalah ini, dia memberinya terlalu banyak perasaan indah. Menyelesaikan masalah bukanlah alasan mendasar. Alasan mendasarnya adalah Okubo Chiaki terlalu membutuhkan perasaan indah ini. Namun Suyun tidak bisa mengabaikan masalah Okubo Chiaki untuk mencegahnya memiliki perasaan seperti itu padanya. Jika dia melakukannya, dia akan benar-benar merasa bersalah. Untungnya, pengemudi menyalakan musik di waktu yang tepat dan memutar lagu yang ceria. Ia berkata, Nona Okubo, sudah lama saya tidak melihat Anda tersenyum seperti ini. Saat Anda masih sekolah, saya adalah pengemudi Anda. Saat Anda masuk ke mobil, Anda akan membiarkan saya memutar lagu ini. Setelah aku membeli mobil ini, aku menyiapkan lagu ini, tetapi kau tak pernah mengizinkanku memainkan musiknya lagi. Ini pertama kalinya klakson mobil ini memainkan perannya. Ucapan pengemudi itu membuat Okubo Chiaki tersenyum. Ya, sudah lama sekali saya tidak mendengar lagu ini. Suyun, ini lagu favoritku. Bagus enggak? kata Okubo Chiaki. Itu bagus. Suyun mengangguk. Topik ini berubah pada waktu yang tepat. Dia sangat berterima kasih kepada pengemudi ini. Okubo Chiaki ikut bersenandung mengikuti alunan musik. Dulu, saya mendengarkan lagu ini saat saya senang, dan saya mendengarkan lagu ini saat saya tidak senang. Setiap kali mendengarkan lagu ini, saya merasa sangat nyaman dan senang. Sejujurnya, lirik lagu ini biasa saja, tetapi iramanya sangat nyaman, memberikan orang semacam pijatan rohani dan spiritual. Musik adalah sahabat baik manusia. Itulah sebabnya mengapa banyak orang tidak memiliki apapun, tetapi tidak dapat memiliki musik. Di dalam mobil yang diiringi lagu, keduanya pulang ke rumah dengan suasana hati yang gembira. Setelah Okubo Chiaki keluar dari mobil, ia merasa segar kembali. Ia sudah lama tidak merasa sesantai ini. Dia memutuskan untuk memasak dan membuat gurita terbaiknya. Dia yakin seluruh dapur akan terkejut. Sejak orang tua Okubo Chiaki meninggal, dia tidak pernah berada di dapur lagi. Karena tidak ada seorang pun yang layak menemaninya di dapur. Mandilah. Makanan lezat sudah menunggumu di piring. Okubo Chiaki tersenyum. Suyun menganggup dan akhirnya berkata dengan malu, hanya saja kemarin tidak ada kamar mandi di kamar tamu. Okubo Chiaki menunjuk pelipisnya. Kenapa kamu tiba-tiba jadi bodoh? Aku tidak memintamu pergi ke kamar tamu. Kamar tamu sudah dibersihkan. Kamu pergi ke kamarku dulu dan mandi di kamar mandiku. Jika Anda merasa terlalu lelah dengan aktivitas tadi, Anda juga bisa pergi ke pemandian air panas sebentar. Suyun benar-benar merasa tersanjung. Ini benar-benar bukan perawatan yang bisa dilakukan orang biasa. Tidak ada obat di ruangan ini, kan? Kepala Buddha ada di kapal, dan tidak ada barang berharga di kamarku. Kata Okubo Chiaki, Apakah menurutmu aku masih akan menggunakan narkoba? Itu yang kau katakan. Kalau aku benar-benar pingsan di kamarmu nanti, kau yang akan bertanggung jawab. Suyun tersenyum. Terima kasih dulu. Terima kasih untuk kamar mandimu. Okubo Chiaki mengerutkan bibirnya dan berkata, Pergilah. Jika kau benar-benar pingsan, aku berjanji tidak akan membawa orang untuk melihatmu. Kalau wanita itu manis, dia akan lebih disenangi daripada kalau dia serius. Ia yakin tidak akan ada laki-laki yang mau bermain dengan perempuan yang selalu memperlakukannya dengan hormat dan serius dalam segala hal yang dilakukannya, bukan? Tentu saja, lebih baik memilih gadis yang periang, imut, dan bisa bicara tentang apa saja. Itu akan membuat suasana hati lebih menyenangkan. 2.055 Suyun mandi dengan cepat. Takoyaki tidak akan selesai dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak punya kegiatan apapun, jadi dia pergi ke pemandian air panas dengan nyaman. Suyun yang sedang berbaring di kolam air panas, tiba-tiba teringat bahwa ia bahkan tidak membawa baju ganti. Ia telah mengenakan pakaian ini selama beberapa hari. Ia tidak melakukan aktivitas berat sebelumnya, jadi tidak masalah jika ia tidak berkeringat. Jika dia berkeringat, akan ada noda alkali yang tersisa pada pakaiannya. Pasti tidak nyaman dipakai. Kalau pakaian yang tidak nyaman tersebut dipakai di badan sesaat setelah merasa nyaman di kolam air panas, rasa tidak nyaman tersebut pasti akan terasa sekali. Lupakan saja, tidak ada yang perlu diperhatikan saat keluar. Namun, ketika Suyun keluar dari kamar mandi dan hendak pergi ke ruang ganti untuk mengenakan pakaian, dia menemukan bahwa pakaiannya telah hilang. Tak ada yang tersisa, celana, atasan, bahkan pakaian dalam semuanya, dijarah. Pikiran Suyun benar-benar kacau. Dia tidak mungkin keluar begitu saja dengan membawa handuk mandi, kan? Ini bukan rumahnya sendiri, juga bukan hotel. Ini adalah kamar tidur Okubo Chimi. Jika ini terlihat oleh orang lain, bukankah ini akan menimbulkan masalah bagi reputasi Okubo Chimi? Tepat ketika Suyun tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia mengambil handuk untuk menutupi bagian penting dan bergegas kembali ke kolam air panas. Kolam mungkin adalah tempat yang paling aman, bukan? Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka, dan pintu ruang ganti juga terbuka. Kemudian, beberapa langkah kaki semakin dekat. Ketika pintu kamar pemandian air panas terbuka, Suyun merasa wajahnya memerah. Okubo Chimi tidak peduli untuk tampil di depan Suyun. Mungkin ini adalah perbedaan budaya antar negara. Suyun mendengar bahwa ada banyak tempat di Dongying di mana pria dan wanita mandi bersama, jadi dia tidak tahu apakah ini normal di Dongying. Entah itu normal atau tidak, dia menggunakan handuk untuk menutupi bagian-bagian penting. Dia tidak seterbuka orang Dongying. Tidak mungkin baginya untuk dengan santai menunjukkan hartanya di depan seorang gadis. Benar, aku lupa memberitahumu tadi. Okubo Chimi tidak masuk setelah membuka pintu. Mungkin dia sedikit malu, setelah kamu mandi, kupikir kamu tidak punya baju ganti, jadi kukatakan pada bibi di rumah untuk membantumu mengambil pakaian kotor dan membawanya untuk dicuci. Dia mengetuk pintu. Mungkin kamu terlalu nyaman di pemandian air panas dan tidak mendengarnya. Dia takut mengganggumu, jadi dia diam-diam mengambil pakaianmu. Apa-apaan ini? Bukankah ini terlalu lembut? Apakah bibi ini manusia atau hantu? Suyun benar-benar tidak mendengarnya. Kalau dipikir-pikir, orang Jepang tidak memakai sepatu saat memasuki ruangan. Suara langkah kaki telanjang pasti sangat pelan. Ruang pemandian air panas dan ruang ganti dipisahkan oleh dua pintu. Jika mereka bergerak dengan hati-hati, mereka mungkin tidak dapat mendengar suara yang mereka buat. Suyun memperhatikan langkah kaki Okubo Chimi karena dia baru saja berada di ruang ganti. Tidak ada suara air. Dia mendengar suara Okubo Chimi mengenakan bakiak di trotoar luar, jadi dia memberikan perhatian khusus. Okubo Chimi tidak sengaja berjalan pelan, jadi Suyun jelas mendengar langkah kakinya. Kalau begitu aku memakai, Suyun tersenyum canggung. Dia tidak mungkin telanjang. Aku meminta seseorang untuk pergi keluar dan membelikannya untukmu. Okubo Chimi tersenyum tipis, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menggunakan handuk mandi untuk memblokirnya sementara. Atau, Anda bisa berendam di sumber air panas sebentar. Pakaiannya akan segera dibeli. Suyun menganggup, kalau begitu aku akan berendam sebentar. Bagus. Kalau begitu kamu tunggu dulu. Aku akan mengambilkanmu takoyaki buatanku. Karena kamu tidak bisa keluar, kamu bisa makan di sini, kata Okubo Chimi. Suyun buru-buru berkata, tidak apa-apa. Aku tidak lapar sekarang. Aku tidak terburu-buru. Aku akan memakai pakaianku dan pergi makan nanti. Tidak, rasanya tidak enak jika sudah dingin. Kata Okubo Chimi, tunggu saja. Aku akan mengambilkannya untukmu. Momo-ngomong, kamu suka minum teh apa? Saya punya banyak teh di rumah. Setiap tahun, seseorang akan pergi ke Huasia untuk membeli teh baru di musim yang tepat. Bagaimana dengan Longjing? Longjing dibeli dari Suhang belum lama ini. Tehnya sangat enak. Suyun mengangguk otomatis. Dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Okubo Chiami terlalu antusias. Dia begitu antusias sehingga dia tidak bisa menolak kebaikannya sama sekali. Lupakan saja, tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Okubo Chimi telah mengaturnya, jadi dia tidak perlu menentang niat baiknya. Tentu saja, Okubo Chimi tidak bermaksud menentang keinginan Suyun. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menutup pintu untuk Suyun. Suyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seberapa cepat gurita ini harus dimakan. Tidak bisakah dia menunggu sebentar. Perlombaan melawan waktu ini seperti pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, Okubo Chimi kembali sambil membawa nampan berisak si teko teh dan sepiring gurita. Ia kembali dengan penuh minat. Kali ini, Okubo Chimi tidak terus berada di luar kamar pemandian air panas. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke kolam pemandian air panas sambil membawa nampan. Kaki Suyun yang gugup tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu mengasihkan? Saudaraku, siapa yang bisa menyelamatkanku? Biarkan Okubo Chimi memperhatikan perbedaan budaya antara kedua negara. Coba cicipi masakanku. Sudah lama aku tidak membuat ini. Ayah saya dulu suka gurita buatan saya. Okubo Chimi tampaknya memiliki kompleks ayah, dan Suyun memberinya banyak perasaan yang dulu diberikan ayahnya kepadanya, rasa aman. Mungkin karena itu, Okubo Chimi tidak keberatan datang langsung mengantarkan makanan kepada Suyun yang sedang telanjang, karena dia tidak takut Suyun akan melakukan apapun kepadanya. Suyun memberinya rasa aman, sangat, sangat aman. Dia sama sekali tidak khawatir Suyun akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Dan teh ini, aku buat sendiri. Okubo Chimi tersenyum, sebenarnya, upacara minum tehku sangat buruk. Kau bisa menerimanya. Gurita Yaki dan teh longjing. Dia hampir menyuapi Suyun dengan tangannya sendiri. Suyun tidak bisa berkata apa-apa. Hidup ini terlalu menyenangkan. Itu hanyalah kehidupan seorang kaisar. Suyun mencoba menggunakan handuk untuk melindungi bagian-bagian pentingnya agar tidak terlihat. Dia pun segera memakan gurita Yaki. Itu, bagian dalam benda ini masih cukup panas. Ah, hati-hati. Kenapa kamu makan terburu-buru? Ini semua milikmu. Tidak akan ada yang merebutnya darimu. Jangan sampai mulutmu terbakar. Okubo Chimi melihat Suyun menelan seluruh gurita Yaki dan segera mengingatkannya, di dalam panas. Pelan-pelan saja. Suyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa di dalam sangat panas? Selain itu, kamu berdiri di sampingnya, menatapnya dengan sangat jelas. Tidak nyaman baginya untuk menggerakkan tubuhnya. Bagaimana dia bisa mencicipi makanan lezat itu dengan hati-hati? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku suka mulut panas ini. Suyun, hanya dia yang tahu perasaan masam ini. Melihat Okubo Chimi masih memegang teh yang baru saja dituangkannya untuknya, dia segera menyesapnya. Lebih baik dia sendiri yang memegangnya. Sebenarnya, saat ini lebih baik minum sesuatu yang dingin. Baru saat itulah seseorang dapat merasakan sensasi menyegarkan es dan api di mulut. Sekarang sub gurita terasa panas di mulut. Begitu pula tehnya. Suyun hanya bisa tertawa kecil. Namun, apapun yang terjadi, ini adalah kebaikan hati Okubo Chimi yang tulus. Ia sangat berterima kasih kepada Okubo Chimi atas kebaikan hatinya. 2056 Setelah Suyun menikmati teh sore dengan penuh cinta, orang-orang Okubo Chimi akhirnya membeli pakaian yang sangat pas untuknya. Dia tidak tahu apakah harus mengagumi desainer merek besar ini, atau mengatakan bahwa bentuk tubuh Suyun standar, seperti gantungan baju pada umumnya. Setelah berganti pakaian, kecanggungan Suyun akhirnya hilang. Saat ini, dapur juga menyiapkan makan siang, dan Okubo Chimi buru-buru menarik Suyun untuk makan. Dia tahu bahwa Suyun pasti lapar, kalau tidak, dia tidak akan begitu ingin makan takoyaki, dan tidak akan membakar mulutnya. Namun, setelah Okubo Chimi membawa Suyun ke ruang makan, kegembiraan di wajahnya langsung menghilang. Karena teman-temannya yang tidak pernah makan siang di rumah, hadir hari ini. Okubo Aichi, kakak tertua di generasi mereka, kakak ketiga Okubo Kawata, kakak keempat Okubo Una, dan kakak keenam Okubo Mizuki. Kecuali saudara kedua Okubo Aichi, yang lainnya semuanya hadir. Ya, Okubo Chimi menduduki peringkat kelima di generasinya. Padahal, perbedaan usia mereka tidak terlalu jauh. Bahkan kakak tertua, Okubo Aichi, dan kakak keenam, Okubo Mizuki, hanya terpaut enam tahun, dan Okubo Mizuki hanya lahir beberapa hari lebih lambat dari Okubo Chiyaki. Setelah melihat saudara laki-laki dan perempuannya, Okubo Chimi tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Mengapa kamu ada di sini? Tanya Okubo Chiyaki kaku tanpa memberi salam atau restu. Okubo Aichi sedikit terkejut, mengabaikan kata-kata Chiyaki, dan terus menikmati makanan lezat di depannya. Tahukah Anda, makanan lezat ini disiapkan oleh Okubo Chiyaki untuk Suyun. Sekarang setelah dia melihat beberapa orang memakannya, hal itu benar-benar membuat Okubo Chiyaki sangat tidak senang. Kaka, ini rumahku, kenapa aku tidak boleh datang? Ucap Okubo Mizuki dengan acuh tak acuh, apakah kau akan mengusir adikmu dari rumah ini? Aku pulang dulu ya, saudari. Kau tahu? Aku di sini bukan sebagai tamu. Apakah saya perlu meminta petunjuk kepada Anda? Menghadapi provokasi langsung Okubo Mizuki, Okubo Chiyaki tidak menjawab. Ia berusaha menahan emosinya yang hendak meledak. Kamu masih tahu kalau kamu punya rumah, sudah berapa lama kamu tidak kembali. Apakah kamu masih ingat? Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku kembali. Ini masih rumahku, kata Okubo Mizuki tidak setuju. Selama aku masih hidup, aku bisa kembali. Una Okubo juga menimpali, ya, tidak peduli berapa lama kami tidak kembali, ini adalah rumah kami. Kami tidak perlu memberitahu siapapun saat kami ingin kembali. Chiyami, kau memang nona Okubo di hadapan orang lain, tapi jangan bersikap sok hebat di hadapan kami, Oke. Kak, bukan itu maksudku, kata Okubo Chiyami. Maksudnya itu apa? Okubo Kawata juga angkat bicara. Terlihat bahwa mereka semua menentang Chiyami. Jelas, Chiyami adalah anak muda paling menonjol dalam keluarga Okubo. Dia bertanggung jawab atas segala hal dalam keluarga. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengakui bahwa dia adalah penguasa mutlak keluarga, orang luar menganggapnya demikian. Okubo Kawata membuang peralatan makan di tangannya. Sen Mei, bukankah seharusnya kau menjelaskannya? Kakak kedua benar-benar melukai kakinya di rumahnya sendiri. Dia mungkin akan lumpuh di masa depan. Okubo Chiyami menarik nafas dalam-dalam. Itu masalahnya sendiri. Apakah Anda ingin saya bertanggung jawab atas cedera kakinya sendiri? Kakak kedua sudah dewasa. Dia punya kemampuan sendiri untuk mengendalikan dirinya, dan dia juga punya tanggung jawab dan kewajiban sendiri. Jadi maksudmu ini tidak ada hubungannya denganmu? Okubo Kawata selalu seperti ini. Ia berbicara terus terang. Apakah kau ingin melukai kakak ketigamu dan mengirimnya ke rumah sakit sekarang? Konyol! Okubo Chiyami tidak bisa berkata apa-apa kepada orang yang tidak masuk akal itu. Cukup! Okubo Aichi tiba-tiba berteriak. Kita semua bersaudara, tetapi kalian semua berbicara seolah-olah kalian telah memakan bubuk mesiu. Tidakkah orang luar akan melihat keluarga Okubo kita sebagai bahan tertawaan? Okubo Aichi tampaknya tidak memusuhi Chiyami, tetapi ia melimpahkan semua kontradiksi itu kepada Suyun. Ya, ia ingin mendengar bagaimana Chiyami menjelaskan penampilan pria ini. Saudaraku, aku mengerti apa yang kamu maksud. Okubo Chiyami tahu betul pikiran kakaknya. Aku akan mengenalkannya padamu sekarang. Dia Suyun. Baru dua jam yang lalu, proyek jembatan kabel di distrik selatan kita diserang oleh Nakata Katsuya dari Uihei. Sambil berbicara, Okubo Chiyami memegang lengan Suyun. Ketika Nakata Katsuya dan Uihei mengganggu proyek kami, di mana kalian? Banyak orang terluka, dan proyek dihentikan. Di mana anda? Suyun lah yang membalikan keadaan dan memecahkan masalah. Jadi, aku ingin mengundang pahlawanku, dermawan keluarga Okubo, ke rumahku untuk makan malam. Apakah itu salah? Tidak ada yang mengatakan kamu salah. Okubo Aichi berkata dengan enteng. Aku hanya mengatakan untuk tidak bertengkar di depan orang luar. Kakak, jangan berkata seperti itu seolah-olah masalah yang disebabkan oleh proyek itu ada hubungannya dengan kita. Okubo Mizuki berkata dengan nada meremehkan. Jika bukan karena omong kosongmu dan menyinggung orang lain, Uihei tidak akan dengan mudah memprovokasi kita. Tidakkah kau pikir tanggung jawabnya ada padamu? Okubo Mauna menatap Suyun dari atas ke bawah sambil tersenyum. Dia tampak sangat tertarik. Chiami, jika kamu mengundang teman laki-laki ke rumahmu untuk makan malam, kakak tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kamu mengundangnya ke kamarmu untuk mandi. Masalah ini agak merusak reputasi keluarga, bukan? Menurutku, sebaiknya kita makan siang bersama keluarga kita sendiri. Dengan orang luar di sini, tidak nyaman untuk mengatakan banyak hal. Okubo Kawata mengambil kesempatan itu untuk menentang Suyun. Jika saya orang luar, saya pasti tidak akan ikut serta dalam jamuan makan malam keluarga orang lain. Siapa yang tidak mengerti sedikit saja kesopanan ini? Beberapa orang berdebat bola balik, tidak memberi Okubo Cimi kesempatan untuk membantah. Okubo Cimi benar-benar muak. Ia mengakui bahwa masalah yang disebabkan oleh Uihei disebabkan olehnya, tetapi berkali-kali, masalah yang disebabkan oleh Okubo Mizuki di luar juga diselesaikan olehnya. Adapun perkataan adik keempat, Okubo Mauna, dia malah makin marah. Okubo Mauna pernah mabuk setahun yang lalu dan membawa tiga orang pria ke rumah untuk bermain-main di kamarnya semalaman. Ratapan dan lolongannya yang gila-gilaan benar-benar terdengar oleh semua orang. Okubo Kawata bahkan lebih penuh kebencian. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, apakah dia tidak berpikir bahwa jika bukan karena bantuan Suyun, keluarga Okubo akan berada dalam masalah yang sangat besar. Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki mentalitas yang normal sama sekali. Hanya ada satu pikiran dalam benak mereka, yaitu menggunakan kata-kata yang cukup kejam untuk memprovokasi Anda. Okubo menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba berteriak, cukup. Kalian semua, diam. Ini jelas pertama kalinya dia menggunakan suara seperti itu untuk memarahi mereka. Dulu, Okubo Cimi benar-benar terlalu lembut kepada mereka, begitu lembutnya sampai-sampai mereka keliru mengira bahwa dia adalah seekor domba kecil yang mudah diganggu. Baru ketika domba kecil itu memperlihatkan taringnya mereka terkejut, sangat terkejut. Meskipun Okubo Cimi telah melakukan banyak hal dalam dua tahun terakhir, dia tidak pernah membanting meja dan melotot ke arah mereka, juga tidak pernah merasa begitu cemas. Dalam sekejap, seluruh restoran tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mungkin ada beberapa orang yang seperti ini. Ketika mereka menunjukkan wajah yang baik, mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya bisa menggunakan cara ini untuk memberi tahu siapa kepala keluarga. 2057 Keheningan di ruang makan membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman untuk beberapa saat, dan semua pelayan pun mengungsi. Setelah pintu ditutup, hanya anggota keluarga mereka yang tersisa di ruangan itu. Ya, ada orang luar, Suyun. Wajar saja jika Suyun harus keluar sekarang. Ini adalah masalah keluarga orang lain, dan tidak masuk akal jika dia ikut serta sebagai orang luar. Namun dalam situasi seperti ini, Suyun tidak bisa pergi begitu saja. Dia tidak ingin membiarkan Okubo Chiyami menghadapi tuduhan saudara-saudaranya yang lain sendirian. Pada saat ini, dia membutuhkan seseorang untuk diandalkan, dan meskipun Suyun tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sini membuatnya merasa bahwa dia bisa mengandalkannya. Meski hal ini tampaknya sedikit canggung bagi Suyun, tetap saja rasanya sedikit canggung. Kakak, aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu. Mengapa kamu datang ke sini hari ini? Okubo Chiyami berusaha menenangkan dirinya sebisa mungkin. Padahal, saudara-saudaranya juga tahu bahwa seluruh keluarga Okubo kini dipimpin oleh Chiyami. Jika mereka benar-benar membuat Chiyami kesal, itu bukan hal yang baik. Hanya saja Chiyami terlalu baik kepada mereka di hari-hari biasa, jadi mereka terbiasa pamer di depannya. Apa yang telah Anda lakukan untuk keluarga selama bertahun-tahun? Kamu mengetahuinya dalam hatimu. Okubo Chiyami melanjutkan, jika tidak ada apa-apa, Anda tidak akan datang ke sini sama sekali. Anda hanya suka menjalani hidup mewah dan berfoya-foya dan tidak memikirkan masalah keluarga sama sekali. Katakan, mengapa? Sekarang setelah Chiyami menjelaskan semuanya, wajah setiap orang menunjukkan ekspresi yang berbeda. Okubo Mizuki adalah orang pertama yang berbicara, baiklah, tidak akan ada yang mengatakannya, saya akan mengatakannya, saya yang termuda, bahkan jika saya mengatakan sesuatu yang salah, saya yakin semua orang dapat memaafkan saya. Suaranya jatuh, Okubo Mizuki berdiri, saudari Chiyami, apa identitas huasya ini? Kami semua mendengar bahwa Anda membeli kepala Buddha emas dari perantara peninggalan budaya bernama Black Crow dengan harga tinggi. Dan kepala Buddha ini, Anda ingin memberikannya kepada huasya ini. Setelah itu, ia menambahkan, kami juga mendengar bahwa saudara kedua terluka kemarin karena kepala Buddha ini. Dan lukanya sangat serius, seluruh kaki kirinya hancur, dan tidak bisa dipastikan apakah dia bisa seperti orang normal di masa mendatang. Sebagai seorang adik, aku berhak untuk peduli terhadap adikku yang kedua, dan aku juga berhak untuk tahu. Jika kamu benar-benar peduli dengan saudaramu yang kedua, maka kamu harus pergi ke rumah sakit untuk menjemuknya dan mencari tahu mengapa dia terluka. Okubo Chiyami berkata dengan dingin, jangan katakan kebohongan seperti itu padaku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kau bahkan belum pernah ke rumah sakit, kan? Okubo Mizuki, dia tidak bisa membantah. Dia hanya bisa duduk dan berkata, aku tahu ini menunjukkan bahwa aku peduli, lebih baik daripada tidak tahu. Mona Okubo melotot ke arah Mizuki. Perhatikan apa yang kau katakan. Jangan berpikir kau lebih baik dariku hanya karena kau mengatakan sesuatu padaku. Panggilan, 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 panggilan. Ternyata mereka yang lainnya tidak seharmonis yang dipikirkannya, tetapi demi kepentingan sementara, mereka ingin menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Chiyami. Jika tidak karena ini, mereka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri di hari kerja, dan tidak akan ada yang memperhatikan satu sama lain. Diamlah, kalian berdua, ucap Okubo Chiyami dingin. Ia tidak ingin melihat mereka bertengkar dalam sekejap mata. Chiyami Okubo menatap Okubo Chiyami, kakak, kamu yang tertua di antara kami. Kenapa kamu datang ke sini? Aku hanya ingin mendengarnya darimu. Saya tidak ingin mendengar omong kosong orang lain. Siapa yang kau bicarakan? Okubo Chiyami melotot padanya, jangan tuangkan air kotor ke kepala kami. Kaulah orangnya yang tidak baik. Baiklah, karena kamu mau mendengarkan aku, maka aku akan mengatakannya. Okubo Chiyami berdeham, kami telah mendengar tentang kepala Buddha, dan mereka baru saja menyebutkannya kepada Anda. Saya dengar Anda menghabiskan lebih dari 6 miliar yen untuk kepala Buddha ini. Benarkah itu? Chiyami Okubo tidak membantahnya. Dia menganggup, ini fakta, ya, benar. Aku menghabiskannya. Okubo Chiyami mengerutkan kening, lebih dari 6 miliar yen, ini bukan jumlah yang kecil untuk keluarga kita, bukan. Berapa banyak perusahaan besar di Jepang yang tidak dapat mencapai jumlah ini dalam setahun? Ya, banyak perusahaan tidak dapat mencapai jumlah ini dalam setahun. Banyak perusahaan di bawah keluarga Okubo yang digabungkan hanya dapat mencapai pendapatan ini. Chiyami Okubo tidak hanya mengakui, tetapi juga menambahkan. Okubo Mizuki tak dapat menahan diri untuk berkata, kamu tahu kalau menghasilkan uang itu sangat sulit, jadi mengapa kamu menghabiskannya dengan mudah? Lebih dari 6 miliar, Chiyami, kau benar-benar kejam. Kau tahu berapa banyak barang yang bisa kau beli dengan 6 miliar? Okubo Mauna juga berkata dengan dingin. Tentu saja aku tahu. Chiyami Okubo berkata, lebih dari 6 miliar dapat membeli tas desainer dan sepatu hak tinggi, cukup untuk memenuhi seluruh ruangan Anda, tanpa meninggalkan celah. Kata-kata ini cukup tepat sasaran, dan ekspresi Okubo Mauna tampak jelek, saya seorang wanita, jadi apa salahnya jika saya suka membeli tas? Itu lebih baik daripada Anda membeli kepala Buddha seharga 6 miliar. Jelaslah siapa yang lebih boros di antara kita berdua, kan? Ya, suster Chiyami, kau memang keterlaluan. Aku ingin membeli mobil sport seharga 200 juta, tetapi kau tidak memberikannya kepadaku. Okubo Mizuki segera berdiri di sisi yang sama dengan Okubo Mauna lagi. Chiyami Okubo sama sekali tidak berpikir bahwa dia salah, ya, memangnya kenapa? Nilai barang yang kita beli tidak sama. Apakah kamu mengerti? Tidak sama. Apa bedanya? Barang-barang yang kita beli setidaknya praktis. Bagaimana dengan barang-barang yang Anda beli? Apa gunanya? Memberikannya pada seorang gigolo. Okubo Kawata mencibir, kau tidak memperlakukan uang sebagai uang, bukan? Apakah kungfu gigolo ini sehebat itu? Jangan samakan aku dengan suster empat. Kata Chiyami Okubo dingin. Okubo Mauna mendengus dengan nada meremehkan, bagaimana denganku, setidaknya aku berani bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Ini yang disebut jujur pada diri sendiri, tidak seperti sebagian orang yang munafik. Kamu sudah meninggalkan laki-lakimu di kamarmu, dan kamu masih saja menampilkan citra yang murni di sini. Sudah cukup bicaramu. Kalau sudah selesai, diam saja. Apakah Anda ke sini untuk bertengkar atau melakukan sesuatu yang serius? Apakah hati kalian tidak cukup jernih? Okubo Mauna juga sedikit cemas. Setiap kali mendengar orang-orang ini membuang-buang waktu, dia merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan. Baiklah, kakak, teruskan, teruskan, kata Okubo Mizuki. Ia juga merasa sudah waktunya untuk langsung ke pokok permasalahan. Okubo Mauna menenangkan emosinya, Chiami, sebenarnya, alasan kami datang sangat sederhana. Kau boleh memberikan kepala Buddha seharga 6 miliar yen, tetapi benda ini milik keluarga Okubo kami. Dengan kata lain, benda ini dibeli dengan uang keluarga, dan menjadi milik kami berenam. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Okubo Mauna tak mau mendengarkannya bertele-tele. Jadi, Anda bisa memberikan kepala Buddha itu. Ada 1 miliar untuk masing-masing dari kita. Okubo Mauna berkata, apakah menurutmu ini pantas? Terus terang saja, orang-orang ini datang ke sini demi uang. Selama mereka punya uang, mereka tidak peduli dengan apapun, tetapi demi uang, mereka bisa memikirkan cara apapun. 2058 Okubo Chimi sama sekali tidak ragu. Menurutku, tidak tepat untuk menghitungnya seperti ini. Okubo Mizushi adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, dia adalah yang termuda, dan mentalitasnya tidak setua Chimi. Dia langsung menunjukkan keengganannya. Kenapa? Mengapa tidak pantas? Lebih dari 6 miliar seharusnya menjadi milik kita berenam. Masing-masing dari kita memiliki 1 miliar di dalamnya. Saya pikir Old Six benar. Okubo Mauna memutar matanya. Kami tidak berpisah, jadi setiap orang punya hak yang sama terhadap barang-barang keluarga. Setiap orang memiliki seperenamnya. Jangan pernah berpikir untuk mempermasalahkannya. Okubo Kawata pun setuju dengan kedua tangannya. Ya, benar. Setiap orang punya seperenam. Tidak ada yang boleh kurang dari itu. Okubo Mai melihat bahwa penampilan semua orang sangat intens, dan tersenyum penuh pengertian. Chimi, kamu juga melihat bahwa ini adalah ide semua orang. Aku bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Itulah kebenarannya. Setiap orang memiliki bagian dari apa yang menjadi milik keluarga. Okubo Chimi menatap mereka dengan dingin. Begitukah, setiap orang punya bagian? Itu kan yang bapak katakan. Nah, kalau begitu saya tanya, apakah setiap orang punya bagian tanggung jawab keluarga? Apakah setiap orang mendapat bagian ketika keluarga sedang dalam kesulitan? Beberapa dari mereka saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini benar-benar sulit untuk dikatakan. Dalam dua tahun terakhir, berapa banyak uang yang diperoleh keluarga itu, kalian semua lebih mengetahuinya daripada yang lain. Okubo Chimi berkata, tapi bagaimana uang itu kembali, tahukah kalian? Perusahaan mana yang merugi, dan aspek mana yang mendapat untung? Proyek mana yang sudah mendapatkan kembali semua dana proyek, dan proyek mana yang belum membayar lebih dari separuh rekeningnya sejauh ini, apakah kalian semua tahu? Menghadapi pertanyaan Okubo Chimi yang silih berganti, semua orang terdiam. Termasuk Okubo Mai, dia tidak tahu rincian rekening keluarga. Dia hanya perlu mengandalkan orang kepercayaannya yang bekerja di keluarga untuk memberi tahu dia berapa banyak uang yang mereka hasilkan setiap tahun. Itu sudah cukup, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya suka bepergian keliling dunia. Dia bisa tinggal di Las Vegas selama sebulan, dan dia bisa tinggal di Macau selama setengah tahun. Ia suka duduk di balon udara di Turki dan kemudian merasakan gairah yang tak terlupakan bersama teman wanitanya di udara. Ia suka merasakan sensasi kematian di dataran tinggi dan kekurangan oksigen di Huasya. Jika Anda meminta Okubo Aichi untuk berbagi pengalaman dan pengalamannya bepergian keliling dunia selama bertahun-tahun, dia pasti akan memberi tahu Anda bahwa dia tidak perlu istirahat selama 10 hari 10 malam. Akan tetapi, jika diminta berbicara tentang pemasukan dan pengeluaran bisnis keluarga, sebenarnya ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Inilah yang dilakukan Okubo Aichi selama bertahun-tahun. Siapa tahu, siapapun yang tahu bisa maju dan memberi tahu saya. Okubo Cimi berkata, bagaimana Anda mendapatkan uang itu? Bagaimana dia mendapatkannya kembali? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Mizuki, katakan padaku, katakan padaku. Okubo Mizushi bahkan lebih tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena keadaan khusus hari ini, dia pasti masih tidur saat ini. Dia tidak akan bangun sama sekali. Waktu aktivitasnya adalah dari pukul 4 sore hingga pukul 4 pagi keesokan harinya. Setiap hari, ia bangun pukul 4 sore untuk mandi dan makan, lalu pergi jalan-jalan dengan teman wanitanya. Kelap malam, bar, jajanan tengah malam. Hingga dini hari, hidupnya baru saja dimulai. Yang ia tahu hanya balapan, balapan, dan masih balapan. Jumlah uang yang dimenangkannya dari balapan selama bertahun-tahun dapat dihitung dengan satu tangan, tetapi jumlah uang yang hilang sudah tidak terhitung. Hanya mobil-mobil mewah mahal yang hilang darinya sudah cukup untuk menghidupi keluarga Jepang biasa selama beberapa generasi. Konsep macam apa ini? Konsepnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uangnya kembali. Dalam hatinya, dia berpikir uang ini bisa diambil begitu saja. Di dalam hatinya, uang muncul di rumahnya seperti hujan ketika angin bertiup. Orang-orang yang tidak tahu apa itu uang, bagaimana mereka bisa punya konsep menghasilkan uang? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tidak mudah bagi keluarga mereka untuk menghasilkan uang? Okubo Mizushi menatap kakak keempatnya. Lagipula, kakak keempat di dalam hatinya telah lulus dari universitas terbaik di Jepang dengan jurusan ekonomi terbaik. Bagaimana keluarganya menghasilkan uang? Laporan pendapatan dan pengeluaran seperti apa? Dia seharusnya bisa mengerti, kan? Okubo Mizushi menoleh dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa. Mengapa dia menatapnya? Mengapa dia harus bertanya padanya? Dia tidak punya waktu untuk memahami hal-hal ini. Dia harus cantik setiap hari. Berdandan butuh waktu? Berdandan butuh waktu? Perawatan spa butuh waktu? Membeli baju dan tas baru butuh waktu? Mengejar pria tampan butuh waktu? Ya ampun, jadwalnya sangat padat. Kadang-kadang, dia bangun sangat pagi, tetapi pada saat dia meminta pria tampan itu untuk kembali ke apartemennya, hari sudah sangat, sangat larut malam. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Okubo Kawata adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika mata semua orang tertuju padanya, dia hampir terjatuh bersama mereka. Apa yang kalian semua lihat dariku? Saya tahu segala sesuatu yang anda ketahui, dan tentu saja saya tidak tahu apapun yang tidak anda ketahui. Hanya hantu yang akan melihat hal-hal itu. Saya tidak mengerti laporan keuangan itu. Saya hanya tahu cara melihat pendapatan dan pengeluaran di bagian bawah. Setelah mengatakan itu, Okubo Kawata menatap Kian Mei dengan percaya diri. Bukankah begitu? Bukankah itu cukup bagimu untuk mengetahuinya? Akulah hantu yang kau bicarakan. Hanya hantu yang akan melihat hal-hal seperti itu. Okubo Kian Mei berkata dengan dingin. Kalian semua melihat laporan keuangan keluarga setiap tahun, tetapi tidak ada dari kalian yang tahu dari mana uang keluarga itu berasal. Huff! Dengan dengusan dingin ini, bahkan Okubo Aichi merasakan sedikit keringat dingin di tubuhnya. Tampaknya mereka memang sedikit tidak baik. Mereka tidak tahu apa-apa. Cuma itu saja, masih berani kamu bilang kalau masing-masing dari kalian dapat seperenam dari enam miliar ini. Kemarahan Okubo Kian Mei telah tersulut. Ketika aku sibuk dengan urusan keluarga, mengapa aku tidak melihat satupun dari kalian maju untuk berbagi seperenam beban untukku? Saat aku berusaha sekuat tenaga bernegosiasi dan bersaing dengan orang lain untuk sebuah proyek, mengapa aku tidak melihat satupun dari kalian yang maju untuk berbagi seperenam beban untukku? Mengapa? Mengapa anda harus maju untuk menanggung seperenam beban sekarang? Siapa yang tidak cemas? Dengan sekelompok saudara-saudari seperti itu, yang terjadi hanyalah irama kelelahan sampai mati. Kian Mei, kamu salah. Okubo Aichi berkata dengan enteng. Kalau kamu yang mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri, lalu bagaimana dengan kami? Apakah kita tidak punya sama sekali? Jadi, seluruh keluarga Okubo adalah milikmu. Lalu mengapa kita masih membicarakan keluarga? Mari kita berpisah. Begitu hal ini dikatakan, semua orang langsung terkejut. Bahkan orang lain pun tercengang. Apakah bosnya gila? Berpisah? Bukankah keluarga itu akan bubar? Bos, apa yang kau katakan? Okubo Kawata segera bangkit untuk menghentikan saudaranya. Okubo Mauna juga terkejut, lalu berkata, Ya, apa yang kamu katakan? Kian Mei, ini salahmu. Bahkan jika kamu bekerja lebih keras di hari kerja, modal yang kamu gunakan untuk menghasilkan uang adalah hasil kerja keras para ayah kita. Setidaknya kita memiliki sebagian dari modal ini. Jadi Anda mengambil uang kami untuk melakukan investasi. Tentu saja, kami harus mendapatkan sebagian keuntungannya, bukan? Okubo Kian Mei tidak lagi tenang. Berpisah. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Kalau begitu, mari kita berpisah. Okubo Kian Mei mengabaikan perkataan Okubo Mauna dan langsung menyetujui usulan Okubo Aichi. 2059 Tidak bisakah Anda mempertimbangkan masalah ini secara lebih komprehensif? Berpisah. Apakah keluarga adalah sesuatu yang bisa dipecah-pecah begitu saja? Okubo Mizuki tiba-tiba bersikap seolah-olah dia orang yang masuk akal. Kita tidak bisa terpecah-pecah. Jika kita berpisah, bukankah keluarga Okubo akan hilang? Apa yang akan dipikirkan orang luar tentang kita? Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Apa yang dikatakannya benar-benar masuk akal, tetapi Okubo Mizuki tidak berpikir demikian? Apa yang akan diandalkannya untuk bertahan hidup setelah berpisah? Properti keluarga. Jangan bercanda. Meskipun uangnya banyak, jika tidak ada pemasukan yang berkelanjutan, tidak peduli seberapa besar harta keluarga, itu akan tetap dihambur-hamburkan olehnya. Meskipun Okubo Mizuki tidak menikah dan memiliki anak, ia harus memikirkannya. Jika ia adalah tuan muda ke-6 dari keluarga Okubo, gadis mana di Jepang yang tidak dapat ia pilih? Kalau dia hanya orang yang tertinggal setelah putus, akankah ada gadis-gadis hebat yang akan mengikutinya? Kalaupun ada, mereka bisa saja tanpa beban di paru pertama hidup mereka, tapi bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan generasi berikutnya? Okubo Mizuki tidak punya banyak ambisi. Ia hanya suka menjadi parasit. Ia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Jika ia ingin menghabiskan uang, ia punya uang untuk dibelanjakan. Dengan harta keluarga yang begitu besar di belakangnya, ia punya banyak muka di hadapan teman-temannya. Saya pikir Old Six benar. Okubo Mauna juga tidak setuju dengan perpisahan. Ia berpikiran sama dengan Old Six. Setelah berpisah, itu sama saja dengan mengambil ayam jantan yang tidak bisa bertelur. Meskipun mereka bisa makan ayam lezat setelah membunuh ayam jantan ini, apa yang akan mereka makan setelah memakan ayam jantan ini? Menjaga keluarga Okubo sama saja dengan menjaga ayam betina yang bisa bertelur. Meskipun mereka tidak bisa memakan ayam, mereka tetap bisa memakan telurnya. Jika telurnya menetas, mereka tetap bisa memakan ayamnya. Sesederhana itu. Okubo Mauna hanya mengatakan ini untuk menakut-nakuti Chiami. Dia tidak menyangka Chiami benar-benar berani setuju. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Okubo Kawata mengerutkan kening. Biar ku beritahu, berpisah bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri. Jika kita tidak sepakat, keluarga tidak dapat dipecah. Mengapa kita tidak bisa berpisah? Chiami Okubo berkata, kita tinggal cari orang yang bisa menilainya. Aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin seperenam dari harta dan properti keluarga. Kamu boleh pilih apa saja, dan sisanya bisa diberikan kepadaku. Saya tidak punya keberatan. Saya keberatan. Bahkan tidak sedikitpun. Sikap Owana Okubo luar biasa tegas. Keluarga ini sama sekali tidak bisa dipecah belah. Jika dipecah belah, semuanya akan benar-benar berakhir. Okubo Cimi berkata, karena kamu tidak ingin berpisah, tidak apa-apa. Aku akan mengambil apa yang menjadi milikku dan pergi. Jika Big Brother sudah berkata demikian, mengapa aku tidak boleh ikut saja dengannya? Karena dia ingin melihat hasil ini, dan saya juga ingin melihat hasil ini, mengapa saya tidak bisa? Kaka, kamu tidak bisa mengambil keputusan untukku. Aku yang berhak memutuskan urusanku sendiri. Jika kau tidak mau berbagi, aku akan melakukannya sendiri. Kau hanya ingin menjadi pendosa keluarga Okubo. Kata Okubo Mizuki, kita ini keluarga, jadi apa gunanya kau pergi? Apakah kamu pernah memperlakukanku seperti keluarga? Okubo mencibir, kamu hanya memperlakukanku seperti keluarga saat kamu digajikan. Okubo Aichi melihat bahwa situasinya semakin tidak terkendali, dan emosinya sendiri juga sedikit tidak terkendali. Kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi kamu harus meninggalkan 5 miliar yen setelah membagi harta keluarga. Kepala Buddha itu juga milik klan Okubo. Mustahil bagimu untuk mengambilnya dan memberikannya tanpa meninggalkan sepeserpun. Okubo Cimi menatap tajam ke arah Okubo Aichi. Baiklah, itu yang kau katakan. Saya pasti akan meninggalkan uangnya untuk Anda. Cimi, duduk, jangan terlalu impulsif. Okubo Mauna jarang memperlakukan Cimi dengan baik. Dia segera melangkah maju untuk menenangkannya. Kakak hanya bersikap impulsif. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Kau adikku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Sama sekali tidak, aku tidak akan setuju dengan ini. Saya pun tidak setuju, kata Okubo Mizuki. Ia tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya dapat mengurus bisnis keluarga setelah Cimi pergi. Jika ia tidak dapat melakukannya dengan baik, maka bisnis keluarga besar itu kemungkinan akan hancur dalam waktu yang sangat singkat, yang akan lebih buruk lagi. Okubo Kawata juga menatap kakaknya dengan penuh semangat. Bisakah kamu tenang? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kau mencoba menghancurkan seluruh keluarga kita? Okubo Aichi pun perlahan mulai tenang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk segera mengendalikan emosinya. Ia menyesal karena perkataannya tadi telah membuat Cimi marah. Cimi, aku kehilangan kendali tadi. Sebenarnya, apa yang kukatakan itu hanya karena marah. Okubo Aichi tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dalam keluarga ini, jadi tidak sulit bagi Suyun untuk melihat seperti apa keluarga ini tanpa Okubo Cimi. Saudara-saudari Okubo Cimi seperti parasit, menempel pada tubuhnya karena takut terjatuh. Jika Okubo Cimi benar-benar menyingkirkan mereka semua, bahkan jika mereka menghisap cukup banyak darah sekarang, mereka akan mati kelaparan cepat atau lambat. Karena tidak ada seorang pun yang akan membiarkan mereka menjadi parasit di tubuh mereka sendiri. Jika Okubo Cimi punya pilihan, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menjadi parasit di tubuhnya. Dia tidak bisa memilih. Orang-orang ini adalah keluarganya. Meskipun mereka bukan benda, mereka masih memiliki hubungan darah. Bagaimanapun, mereka adalah kakek buyut, meskipun sudah melewati banyak generasi. Tapi konsep keluarga seperti ini membuatnya tidak bisa bersikap kejam. Awalnya, Okubo Cimi benar-benar kejam hari ini. Meskipun dia tahu bahwa jika mereka berpisah, ayahnya di surga tidak akan memaafkannya, tetapi dia benar-benar tidak bisa bertahan saat itu. Dia benar-benar tidak ingin terus membesarkan parasit ini. Cimi, aku tidak benar-benar bermaksud untuk berpisah. Saya hanya berpikir bahwa karena lima orang lainnya adalah bagian dari enam miliar orang, bukankah seharusnya Anda memberi kami apa yang pantas kami dapatkan? Kata Okubo Aichi. Ya, itulah yang dimaksud dengan kakak. Okubo Mizuki berkata, kakak, jangan pedulikan itu. Sebenarnya, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, tatapan Okubo Mizuki jatuh pada tubuh Suyun. Dia menatap Suyun dengan saksama dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan Suyun merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Okubo Mauna juga tiba-tiba mengerti maksud dari situ Akenam. Dia berjalan ke sisi Suyun dengan niat buruk. Dia terus melemparkan pandangan genit ke arah Suyun, dan tangannya tidak jujur. Dia tanpa sadar menyentuh dada Suyun. Sosok yang kuat ini, huh, tidak heran Cimi bisa bingung dengannya. Adik kecil, kamu sungguh menawan. Okubo Mauna berkata, kau bisa membuat adikku begitu terpesona hingga ia memberimu barang-barang berharga itu secara cuma-cuma. He he, kungfumu pasti sangat hebat, bukan? Apa yang ada dalam pikiran wanita ini semuanya tertulis di wajahnya. Suyun berani mengatakan bahwa jika bukan karena begitu banyak saudara laki-laki dan perempuannya yang hadir di sini, tangannya pasti berani meraih langsung keselangkangannya. Terima kasih atas pujiannya. Suyun akhirnya mengucapkan kalimat pertamanya, tapi, aku tidak membutuhkannya. Yo, kamu sombong sekali. Okubo Kawa sudah lama tidak senang dengan Suyun. Dia juga mengerti pikiran situa ke-6. Dia langsung mengarahkan tombaknya ke Suyun, kepala Buddha itu, adikku yang memberikannya padamu, tetapi itu bukan miliknya sendiri. Itu milik kita semua, bukan begitu. Suyun menganggup dan tidak berniat memperhatikannya. Karena kamu juga mengakuinya, ya sudahlah, uang 1 miliar itu milik adikku, dia tidak menginginkannya. Tetapi, Anda harus memberi saya 1 miliar yang menjadi hak saya. Okubo Kawa berkata langsung, saya orang pertama yang menyebutkan hal ini kepada Anda, jadi ketika ada uang, Anda harus memberikannya kepada saya terlebih dahulu, mengerti. All three, kamu keterlaluan. Kalau kamu punya uang, berikan saja padaku. Apa maksudmu dengan memberikannya kepadamu terlebih dahulu? Okubo mauna melotot ke arahnya. Situa tiga ini benar-benar cerdik. Dia benar-benar terlalu licik. 2060. Pada akhirnya, mereka datang untuk mencari uang kali ini. Hal-hal lain tidak penting. Selama uangnya ada, tidak ada masalah. Jika uangnya tidak ada, semuanya menjadi masalah. Saat ini, kamu masih punya mood untuk membicarakan hal ini. Okubo Mizuki berkata, meskipun masalah uang perlu dikomunikasikan, bukankah kita harus memperhatikan suasana hati suster Chiami sekarang? Pujian anak ini terlalu tepat waktu. Seolah-olah dia bisa membuju Okubo Chiami dan Suyun agar dia bisa mendapatkan uang. Untuk sementara waktu, tiga orang lainnya menatapnya, dan mereka semua dalam suasana hati yang buruk. Suyun mengerutkan kening. Orang-orang ini, demi uang, mereka benar-benar bisa mengatakan apa saja yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Dia benar-benar ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan orang ini. Baru saja mereka berjuang demi kepentingan. Sekarang, semua orang mulai berjuang demi kepentingan mereka sendiri. Old Six benar. Okubo Mae mengangguk. Masalah hari ini disebabkan olehku. Baiklah, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kalian semua mungkin akan merasa lebih baik. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adikmu yang kedua. Dialah yang paling membutuhkan penghiburan sekarang. Okubo Mae berkata, kau harus pergi menemuinya. Kakak kedua biasanya hanya mendengarkanmu. Adapun kami, kami tidak akan pergi. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kita pergi, mereka tidak akan menyukai kita. Aku pun tidak akan pergi. Okubo Kawata berkata, ada beberapa barang di kamarku. Aku terlalu sibuk. Aku tidak punya waktu. Okubo Mizuki bahkan lebih menyanjung. Kalian semua lakukan saja tugas kalian. Aku akan mengurus suster Chiami. Aku akan menenangkannya semampuku. Aku tidak butuh kalian untuk tinggal di sini. Pergilah. Okubo Chiami benar-benar kesal. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan menemanimu kapan saja. Aku akan menjelaskannya hari ini. Aku tidak akan berhutang apapun padamu. Jangan berhutang apapun padaku. Okubo Chiami sudah memikirkannya. Dia akan menghitung dengan saksama laporan keuangan perusahaan. Dia akan menghitung semua uang yang menjadi tanggung jawab mereka dan membiarkan mereka melihat siapa yang menghidupi keluarga ini. Okubo membuka pintu dapur dan berkata kepada para pembantu, siapkan lagi semua makanan yang aku mau. Jika mereka sudah kenyang, lemparkan sisa makanan di atas meja ke ruang anjing untuk diberikan kepada anjing-anjing. Dengan kekuatan finansial keluarga Okubo, makanan yang biasa dimakan anjing mereka disiapkan secara khusus, dan daging sapi yang dimakan anjing-anjing tersebut tidak diimpor dari Huasya. Mereka harus makan daging sapi lokal karena daging sapi lokal lebih sehat. Hari ini, Okubo Chiami memerintahkan orang-orang untuk memberikan makanan kepada anjing-anjing tersebut. Jelas, itu bukan karena dia ingin menghemat uang, tetapi karena dia ingin mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap orang-orang tersebut. Bahkan jika mereka tidak menyentuh makanan itu, Okubo tidak akan memakannya. Mulai sekarang, dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang ini. Kian Mei, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Kita semua punya niat baik. Kalau kalian bersikap seperti ini, kami akan benar-benar kecewa. Okubo Mauna berkata dengan dingin, tapi demi kamu sebagai saudaraku, aku tidak akan berdebat denganmu. Setelah itu, Okubo Mauna pergi. Dia telah menahan emosinya dalam waktu yang lama. Jika bukan karena alasan khusus itu, dia tidak akan mampu menahan amarahnya. Okubo Mizuki juga sangat bijaksana. Saya sedikit lelah. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya nanti. Ketika mereka pergi satu per satu, suasana hati Okubo Chiami berangsur-angsur tenang. Suyun memahami ketidakpuasan di hatinya. Setelah semua orang pergi, dia menghiburnya. Jangan merendahkan dirimu seperti mereka. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya hingga memiliki teman-teman seperti itu di kehidupan ini. Suara Okubo Chiami terdengar sangat melankolis. Jika mereka semua bisa termotivasi, keluarga Okubo tidak akan pernah seperti sekarang ini. Keluarga-keluarga politik besar itu berani menindasku karena mereka tahu tidak ada seorang pun yang dapat menolongku. Apa yang dikatakan Okubo Chiami adalah fakta yang sangat realistis. Jika orang-orang dari keluarga Okubo bisa seperti dia, bahkan keluarga politik besar pun akan bersikap sopan kepada mereka. Situasi seperti sekarang tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah ada kelompok Yakuza yang menghancurkan lokasi konstruksi mereka satu demi satu. Alasan untuk semua ini hanyalah karena Okubo Chiami adalah satu-satunya orang di keluarga Okubo yang mampu menangani masalah ini. Oleh karena itu, ada orang-orang yang tanpa etika pergi mencari masalah dengan mereka, mengira Okubo Chiami tidak dapat berbuat banyak sendirian. Ini memang fakta. Hanya Cimi Okubo seorang yang mampu memastikan keluarga Okubo dapat mempertahankan statusnya saat ini ketika generasi pilar keluarga Okubo sebelumnya semuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Cimi Okubo telah menghabiskan seluruh energinya. Sebagai seorang gadis, dia sudah melakukan banyak hal. Dia telah menggunakan semua kemampuannya dan semua yang dimilikinya secara berlebihan. Okubo Chiami benar-benar merasa lelah, sangat lelah. Keluarga ini tampak luar biasa, tetapi tidak ada seorang pun yang mengerti kesulitan yang dialaminya. Segala sesuatu dilakukannya sendiri, dan semua kesulitan dan kesusahan ditanggungnya sendiri. Adapun saudara-saudari yang disebut ini, selain makan, minum, dan bermain, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalani kehidupan mewah yang sama seperti sebelumnya. Lucunya, mereka bahkan tidak bisa memahami laporan keuangan keluarga itu. Semua ini sungguh menggelikan, terlalu menggelikan. Orang yang bahkan tidak bisa memahami laporan keuangan ingin membagi harta keluarga dengannya. Tahukah mereka cara membaginya? Apa yang mereka ketahui? Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak sanggup menanggung harta keluarga yang diberikan kepada mereka. Sekalipun mereka diberi bagian harta, misalnya saham perusahaan mobil, mereka tidak dapat mempertahankannya, sebab mereka tidak sanggup menanggung biaya perjuangan di dunia bisnis. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Ini sama sekali bukan omong kosong. Karena itu, apapun yang diberikan kepada mereka, mereka tidak akan bisa bertahan selama lima tahun. Tidak apa-apa. Bukankah aku sedang membantumu sekarang? Suyun berkata, ada pepatah lama di Huaxia yang berbunyi seperti ini. Oleh karena itu, ketika langit menganugerahkan tanggung jawab besar kepada seorang pria, maka langit harus terlebih dahulu menyiksa kemauannya, melelahkan otot dan tulangnya, membuat tubuh dan kulitnya kelaparan, dan mengganggu perilakunya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang Anda alami sekarang hanyalah sebuah proses yang diperlukan. Okubo Chiami menganggup, saya juga tahu bahwa ini adalah proses yang diperlukan. Tapi, saya benar-benar tidak tahan lagi. Saya tidak ingin terus seperti ini dengan mereka. Saya tidak mau. Kalau begitu, keluarga akan tercerai berai. Apakah kau benar-benar berpikir itulah akhir yang diinginkan ayahmu? Suyun, tidak. Ayahmu jelas tidak ingin melihat akhir seperti itu. Dia pasti berharap kamu bisa menghidupi keluarga. Okubo Chiami terdiam. Apakah dia masih punya begitu banyak kekuatan untuk menanggung semua ini? Ada banyak keluarga besar seperti ini, dengan banyak parasit. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga tidak akan terpisah dari parasit-parasit ini, karena mereka tahu bahwa jika keluarga tidak tercerai berai, semuanya akan baik-baik saja. Suyun, kekuatan keluarga adalah modal terbesarmu. Jika kamu berpisah dari keluarga Okubo, kamu tidak akan memiliki gelar Nona Okubo sebagai modal. Banyak hal akan lebih sulit untuk diselesaikan. Walaupun perkataan Suyun tidak mengenakan, namun perkataannya sangat tulus, karena memang itu fakta. Dalam banyak bisnis, setiap orang melihat modal seseorang dalam banyak aspek. Jadi, meskipun kemampuan pribadi Okubo Chiami hebat, tidak ada yang akan memberinya kesempatan membangun jembatan kabel karena kemampuan pribadinya. Mereka akan memilih keluarga yang terlihat kuat untuk melakukannya. Inilah arti keluarga, dan juga perlunya keluarga. Padahal, banyak orang tahu bahwa semakin besar keluarga, semakin baik pula bisnisnya. Dan semakin banyak keluarga yang tersebar, semakin mustahil membangun bisnis besar.